Halo guys, kembali lagi bersama saya, disini saya Rizzean, so pada video kali ini saya akan membahas kode saprop lagi yakni kode saprop tweak versi 7.6 ya so pada video optimalkan device kali ini ya, atau kode saprop kali ini buat mengoptimalkan device kita disini itu saya akan membahas update-update aja guys, supaya singkat aja jadi untuk update-updateannya itu, satu yaitu beberapa kode yang ada di saprop tweak versi 7.6 ini ada sedikit yang gue ubah, ada sedikit yang gue hapus-hapusin coy supaya nyambung dengan apa yang gue tulis, apa yang gue ketik, kalau kan gue tulis apa yang gue ketik, itu supaya nggak pemberaikan sistem kinerja HP kita coy jadi ya biar seimbang, biar gacor gitu guys, oke jadi kayak gitu aja, dan untuk list gamenya kayaknya nggak bang, masih sama aja kayak video sebelumnya, masih 44 game untuk list gamenya jadi bisa kalian simak aja list gamenya atau gamenya itu apa aja, jadi bisa disimak aja oke, dan yang untuk yang lain-lain aja, masih sama-sama aja guys ya, cuma ada beberapa perubahan UI aja di bagian modul cekingnya sama, apa, bukan modul sih, SH ya, SH, bagian cek itu SH, ada sih perubahan dan skagel juga guys ya kita langsung aja ke pembahasan pemasangan, jadi let's go oke guys untuk cara pasangnya, sangat gampang patikis ya, jadi kalian perlu untuk zipnya, silahkan kalian download di link komentarnya oke, habis itu kalian tinggal extract all aja, jika sudah kalian pencet gotroll extractor ini, jika sudah kalian tinggal ganti aja, rename ya maksudnya kalian rename yang udah disini kalian hapus, seperti ini, jika sudah kalian pencet oke, jika sudah kalian tinggal cut aja kalian taruh di internal storage kalian, seperti ini, jika sudah kalian pergi ke ini, set prop nya, jika sudah kalian tinggal menuju ke set prop intinya ini habis itu tinggal copy, kayak biasanya aja ya guys ya, seperti video-video sebelumnya, dulu copy, atau salin, habis itu kalian ke prevent sui sudah kalian tinggal pastikan aja ke sini coy ya, oke, jika sudah seperti ini, kalian tinggal eksekusi aja nah jika kayak gini itu berarti sudah kepasangan gc untuk setup nya, sudah kalian tinggal keluar aja, kita lanjut ya, di bagian change renderer for game ini, kalian pijat nah disini itu kalian bisa memilih rendering apa yang ingin kalian pakai coy, untuk custom game kalian coy ya coy disini gue bakal coba pakai rendering apa ya, angel mungkin ya, atau skvk deh, disini langsung aja kalian copy, mulai dari SH ini sampai menuju ke SH lagi coy ya, ini supaya kalian takutnya kalian salah salah saling gitu ya, jadi harus terliti banget untuk kodenya, jadi seperti ini contohnya, jadi awal SH terus ini kode menuju ke ininya folder set prop nya atau rendering nya, atau rendering nya lah, disitu ke ini rendering nya skvk bener, jadi tinggal kita asisi aja, kita enter, nanti bakal seperti ini kisah, ini udah update, kita tunggu aja sampai selesai gitu ya, untuk ini oke, disini gak ada perubahan yang signifikan ya, cuma tulisan aja, terus ada beberapa kode yang dikit sih yang gue tambahin di rendering nya oke berarti kalau kayak gini, ini udah selesai gc dan applying, terus tukar tinggal kulis aja, kita lanjut ya, untuk pengecekannya sama ini ini, ceking ini, kalian tepaskin juga, kode aja jangan sampai salah, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang kelebihan padahal tinggal pastain aja, seperti biasa nanti bakal mucar seperti ini, untuk pengecekannya, tinggal ditunggu aja nanti kalau misalnya kayak gini, berarti ini udah work kayak gisah, sekaya vk, ini ya, misalkan ini sendiri abis itu kan scroll-scroll aja kebawah, nanti ada muncul tweaknya kayak gini guys nah untuk konversi terbaru ini, gue sengaja ngeliatin untuk sih isi cekingnya guys ya, jadi buat kalian yang belum tahu, cek ceking ini tuh gua kan, gua ini ya guys ya, gua encode atau gua encrypt lah untuk file-nya, jadi ya nggak bisa dilihat gitu cek nah pokoknya yang disini sebelumnya itu, gak ada kayak gini guys, gak ada penjelasan ini tuh di apain gitu guys, jadi di set prop terbaru ini tuh gua udah tambahin seperti ini tulisannya, jadi ada kayak performantan ini yang satu, terus ada GPU rendering phishing dan CPU render phishing ini gua di file series ya ya bisa kalian lihat aja keterangannya seperti ini, ini nggak semuanya sih guys main ke beberapa yang penting aja, gua tampilin supaya kalian tahu kalau ini berarti cepropnya udah kepasang cuy kalau misalkan kosong, gak ada angka dibawahnya ini guys ya kayak ini misalkan 60 kayak 1, 1, true atau apa itu, kalau misalkan gak ada kode-kode kayak gitu, berarti cepropnya tuh gak kepasang cuy, oke jadi untuk membedakan ceprop yang kepasang atau enggak itu kayak gitu cuy ya kalau misalkan kosong di bagian bawah-bawah ini berarti gak kepasang guys sama juga kalau ini 0 berarti gak kepasang cuy, tapi kalau misalkan kayak gini berarti kepasang ya untuk si config renderingnya cuy oke untuk pengecekannya selesai abis itu kalian pengen reset untuk renderingnya kalian bisa pakai ini reset tsh bagian sini ya sama kayak salin aja kayak gini, abis itu kalian tinggal masukin kodenya aja kalau kalian pengen reset cuy ya nah sini gua juga bakal reset nah lanjut aja guys ya kita langsung ke change thermal peribiasa disini kalau kalian belum tahu yaudah kalian lihat aja di google lah banyak cuy mengenai ini atau enggak konten konegator yang mengenai apa membahas thermal service gitu ya untuk hp yang non-road itu api gua masih kena break ya guys ya jadi ya gitu lah kayak gitu lah intinya cuy untuk reset rendering ya ini sama kayak tadi cuy maksudnya jadi filenya disini guys kalau kalian belum tahu terus untuk list gamenya sama aja temennya ini masih ada 44 game belum gua tambahin karena modika itu udah cukup buat oke jadi sekian aja untuk video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan kasih like, comment, share, and subscribe and enjoy guys yaudah video guys good bye dadah yeah yaudah ay hai yaudah no yaudah